Intro Ini sebuah nilai yang sangat besar, pasarnya juga masih terbuka lebar dan kita tahu pohorang ini akan menjadi makanan masa depan karena low kalori, low karbon dan juga rendah kadar gula bebas kadar gula, sehingga saya keren menjadi makanan sehat ke depan ini juga bisa menjadi pengganti beras yang lebih sehat karena kadar gulanya sangat rendah dan saya tadi sudah menyampaikan kepada Menteri Pertanian untuk betul-betul kita seriusi komoditas baru ini, komoditas pohorang dan kita harapkan kita akan tidak meng-export pohorang dalam bentuk mentahan tetapi seperti yang tadi kita lihat di sini ini sudah setengah jadi, bisa jadi tepung dan insya Allah nanti tahun depan sudah akan menjadi barang jadi yaitu menjadi beras porang Beberapa tahun terakhir tanaman porang menjadi prima dona baru bahkan porang mampu memicu gairah anak-anak muda atau milenial untuk ikut menggeluti bidang pertanian terutama untuk jenis tanaman ini banyak anak-anak muda menjadi petani di daerahnya masing-masing sekarang porang tak lagi hanya berkembang di Jawa Timur melainkan merambah ke Jawa Tengah, DI, Jawa Barat, bahkan ke luar Jawa pesatnya perkembangan lahan produksi porang tersebut boleh jadi karena iming-iming keuntungan dan kemudahan dalam hal proses penanaman selain tahan lama, porang juga mudah hidup di tanah yang tidak produktif misalnya di bawah pohon-pohon besar atau rumpun bambu perawatannya pun tidak serumit tanaman lain bahkan tak butuh penyiraman kebutuhan akan air hanya mengandalkan curahan air di musim penghujan sementara itu untuk 1 hektare lahan bisa memperoleh 15 hingga 20 ton umbi porang dalam rentang waktu tanam 8 bulan dengan harga umbi produksi 1 kilo 7.000 rupiah mereka bisa memperoleh kurang lebih 35 juta hingga 40 juta rupiah dalam sekali panen porang merupakan tanaman umbi-umbian yang memiliki banyak keunggulan selain rendah kalori dan juga bebas gula porang bisa diolah menjadi berbagai bahan makanan hingga bahan kosmetik Presiden Joko Widodo menilai komoditas ini sebagai produk yang menjanjikan dan memiliki masa depan cerah kepada para petani muda, Presiden menitipkan pesan agar tidak hanya mengerjakan di lahan pertanianya tetapi juga bisa mengolahnya hingga pasca panen Presiden pun mendorong agar para petani bisa mengolah umbi porang menjadi barang jadi misalnya menjadi klipik saya kira proses-proses seperti itu yang pemerintah inginkan jangan sampai nanti yang mengolah itu justru ada di Jepang atau di Tiongkok atau di Korea Selatan atau di Eropa kita harus mengolah sendiri ada hilirisasi, ada industrialisasi sehingga nilai tambah betul-betul ada di dalam negeri jelas Presiden Jokowi di akhir dialog dengan petani Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah ingin membangun sebuah ekosistem yang saling menguntungkan dimana selain masyarakatnya untung lingkungan sekitarnya juga dapat terjaga dengan baik untuk itu ia mendorong Menteri Pertanian untuk membuat perencanaan besar terkait prospek porang sebagai sebuah primadona komoditas pertanian baru seperti diberitakan beberapa waktu lalu Presiden Jokowi Dodo dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur pada Kamis 19 Agustus 2021 mengunjungi pabrik pengolahan porang milik PT Asia Prima Konjak dan melakukan dialog dengan petani porang dalam kesempatan itu Presiden menginstruksikan Menteri Pertanian untuk menjadikan porang sebagai komoditas ekspor andalan baru di tanah air menurut Presiden Jokowi, porang merupakan komoditas baru yang dapat memberikan nilai tambah yang baik tidak hanya bagi perusahaan pengolah porang tetapi juga kepada para petani porang berdasarkan data yang diterimanya dalam satu hektare lahan dapat menghasilkan 15 hingga 20 ton porang selain itu, pada musim tanam pertama para petani dapat menghasilkan hingga 40 juta rupiah porang dalam kurun waktu 8 bulan sebuah nilai yang sangat besar Presiden Jokowi juga meyakini bahwa porang akan menjadi makanan sehat di masa mendatang mengingat porang memiliki kandungan yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia mulai dari rendah kalori hingga bebas gula Presiden pun berharap komoditas porang ini dapat diekspor tidak hanya dalam bentuk mentahan dan barang setengah jadi namun sudah dalam bentuk beras porang dalam kunjungan tersebut Presiden Jokowi juga melakukan groundbreaking perluasan pabrik PT Asia Prima Ponjak sekaligus meninjau proses pengolahan porang dari barang mentah menjadi barang setengah jadi Presiden Jokowi juga menyempatkan diri berdialog dengan beberapa perwakilan petani porang untuk diketahui porang atau dalam bahasa latin disebut Amor Popalus Mueleri Blume merupakan tanaman jenis umbi-umbian yang mengandung karbohidrat, glukomanan, atau zat gula dalam bentuk kompleks porang biasanya diolah menjadi beras, sirataki, bahan campuran pada produk kue, roti, es krim, permen, jeli, selai, dan bahan pengental pada produk sirup porang juga kerap diolah sebagai produk kosmetik Kementerian Pertanian pernah menyebut nilai ekspor porang pada 2020 mencapai 923,6 miliar rupiah Alhasil, komoditas tersebut ditetapkan sebagai mahkota masuk dalam program gerakan tiga kali lipat ekspor gratis Beberapa kali Presiden Joko Widodo juga meminta agar porang dijadikan sebagai komoditas andalan baru di Indonesia khususnya dalam rangka membuat alur ekspor yang beragam dan lebih optimal kemancah negara Potensi umbi porang di pasar internasional semakin besar Hal ini dibuktikan dengan nilai ekspor porang yang terus meningkat setiap tahunnya Pada 2018, volume ekspor porang dari Jawa Timur mencapai 5,51 ton dengan nilai sekitar 270,3 miliar rupiah Pada 2019, terjadi peningkatan 9 persen menjadi 6 ton dengan nilai sekitar 297 miliar rupiah Pada 2020, angkanya meningkat lagi menjadi 70 persen di volume 10 ton dengan nilai 499,08 miliar rupiah Ada penegara tujuan ekspor porang Jawa Timur antara lain Tiongkok, Vietnam, Jepang, Thailand, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan Kementerian telah menyusun roadmap budidaya dan ekspor porang 2020-2024 Dengan target pengembangan sekitar 100 ribu hektare di 2024 Dan potensi ekspor sebesar 92 ribu ton chip kering Dalam roadmap tersebut juga telah dipetakan target sebagai berikut Luas tanam realisasi tanaman porang 2020 adalah 19.950 hektare Dan 2021 adalah 47.641 hektare Sedangkan luas panen yang ditargetkan pada tahun tertentu adalah 95 persen dari luas tanam 2 tahun sebelumnya Produksi basah yang ditargetkan adalah 10 ton per hektare Dan ini nantinya akan dibuat berupa tepung glukomanan Sedangkan produksi kering dalam bentuk chips adalah 15 persen dari produksi basah Kebutuhan benih adalah 20 ribu katak atau 100 kilogram per hektare Pengembangan porang akan dilakukan melalui jumlah strategi antara lain Peningkatan ketersediaan dan penggunaan benih varietas unggul Penerapan good agricultural practice di tingkat petani Penyediaan pupuk sesuai kebutuhan Dan dukungan persarana irikasi Jalan usaha tani dan dukungan fasilitas pembiayaan Ada pun fokus pengembangan secara bertahap akan dilaksanakan di 29 provinsi dan 263 kabupaten Dari sisi distribusi, pasar dalam negeri ditargetkan adalah 10 persen dari total panen Sedangkan sisanya diekspor dalam bentuk chips kering atau produk turunan lainnya Yang diperkirakan ada sekitar 21 jenis Berdasarkan data kemendak, ekspor porang Indonesia pada 2020 tercatat sebanyak 8.570 ton Dengan total nilai 19.645.620 USD atau tumbuh 23,35% Yoy Dengan Tiongkok sebagai tujuan ekspor terbesar Yang di mencapai 13,28 juta ton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!